Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Angga disini masih di Anugrah Istit Oke, kali ini saya akan review salah satu rumah dengan konsep ala seperti villa, dua lantai dengan budget yang relatif sangat terjangkau yakni di harga Rp 499.000.000 aja Jadi, seperti ini untuk rumahnya ya Oke, nah ini untuk konsepnya ya, pertama-tama untuk konsepnya, dia konsep seperti villa Jadi, rumah dua lantai, dia konsep dengan villa, dengan lebar 10 meter dan panjang 7 meter Jadi, dia full bangunan ya, seperti kalian lihat sendiri Untuk roh jalan, ini kurang lebih dia 5 meter teman-teman Jadi, sangat worth it ya, kalau kalian lagi cari rumah dengan konsep dua lantai di bawah harga Rp 500.000.000, sudah dapat dua lantai yang sekarang ini Sudah tinggal siap uni, unit ready, jadi buruan sebelum nanti kalian kehabisan untuk unitnya Oke, nanti bisa langsung ya, untuk hubungi nomor di bawah ini, ketemu sama marketing saya Oke, lah Untuk roh jalan, sudah kita bahas tadi, dengan lebar 5 meter ya, dan sepanjang jalan sana Oke Untuk konsep, villa dua lantai, dan warnanya juga sangat cakep kekinian ya Warna-warna soft, column, seperti itu Jadi, nggak ngebosah, kalau kita pandang tiap hari itu, warnanya tetap fresh, seperti itu Oke, lah, untuk garasi ini sendiri, dia sebenarnya cukup untuk dua mobil Tapi, kalau kita taruh dua mobil lagi, kesulitan Kalau untuk mau parkir, mending itu sih, nanti sulit untuk keluar Jadi, mungkin satu mobil, dan sampingnya masih bisa untuk muat space motor, ataupun sepeda kemudian Oke, lah, disini untuk Jadi, enak disendirikan Garasi di samping, full, dan terus itu di area belakang Itu dia ada untuk area ruang laundry room Nanti kita spill di bagian belakang sana Oke, lah, kita bahas ini dulu ya, untuk area carport, dari sisi samping dulu Untuk area carport, dia dindingnya polos, ya, nggak ada mainan untuk finishing kasar, halus, dan sebagainya Soalnya, ini memang khusus untuk area carport, ya, untuk kendaraan Jadi, ini lantainya, dia kasih keramik kasar, ya, untuk warna-warna seperti warna-warna batuan alam Nah, untuk disini, ini kelihatan dari sisi samping dari bangunan ini Itu ada untuk plafon, dia ada Kayak mainan Motif-motif kayu solid seperti itu, ya, oke Jadi, menambah nilai dari estetik rumah ini sendiri Oke, kita mundur lagi, ya, lihat ke atas ini Ada balkon itu, jana, teman-teman Jadi, enak nanti kalau pas waktu pagi ataupun sore hari Dan ini pun dia menghadap arah ke selatan Jadi, pastinya enak, nyaman, adem Waktu pagi hari, itu mungkin, ya, sedikit nyongsong, ya, untuk sinar matahari Tapi, nggak terlalu Waktu sore pun juga masih sangat nyaman Enak, nggak terlalu menghalau dari, apa, berhadapan langsung dengan matahari Karena ini menghadap ke selatan Dan sangat estetik, ya Ini cuma tinggal finishing-finishing untuk pemasangan kusen aluminium dan pintunya Jadi, beberapa pintu aluminium, ya, semuanya, sih, teman-teman Dia belum kepasang, tinggal itu saja Jadi, kurang lebih 90%, ya, tinggal unit aluminium, pintu, dan sebagainya itu Oke, nah, ini sendiri area bagian teras Jadi, ini dua pilar ini sebagai penyangga juga Dia sebagai dari teras rumah ini, ya Dan ini, area sini, nanti ini untuk kusen dan pintu Dia dari bahan aluminium kombinasi dengan kaca dan daun pintu Pakai kayu solid Oke, nah, di sini juga dia nyambung, ya, antara ke Karpot tadi sama ke lantai teras Dia untuk ada keramik atau ini sejenis granit, gitu, ya Dia warna-warna pas sekali Dikombinasikan dengan mau masuk ke pintu Sorry, mau masuk ke rumah ataupun ke garasi mobil Warnanya masih nyatu, gitu Ini warna-warna batuan alam juga Oke, nah, di sini ini untuk fasad di bagian bawah Dia nyatu sama ke area bagian sini Nah, di sisi sini, ini kita ada untuk support area taman Jadi, nanti bisa untuk kita berkreasi Untuk ber, apa ya Mengeluarkan untuk inspirasi kita, lah Untuk bertaman di sini Jadi, nanti terserah kalian, mau kalian desain seperti apa Untuk area taman depan sini Dan sudah ada, kita dapati untuk area keran air Jadi, nanti kita tinggal kasih selang Untuk kita nyiram bunga Dan nanti untuk cuci mobil di samping Oke, ini untuk area dindingnya Dia dikasih untuk mainan tali air seperti ini, ya Ada dua garis Di sebelah sini dan juga di sebelah sana Ini selain buat untuk talian air Ini juga untuk selain dari estetikasi, teman-teman Dan ini untuk finishingnya, dia Kasar-kasar tekstur Kayak batuan alam, gitu ya Jadi, sangat keren sekali Kalau dilihat dari kejauhan Baik itu di, dari dekat pun juga sangat keren Oke, next kita langsung masuk aja, ya Untuk di sini Nah, yang saya katakan tadi Untuk kusen dan pintu masih belum terrealisasi Nanti tinggal itu aja sih Sama yang lain-lainnya Pintu-pintu lain Nah, ini kita berada di area Untuk ruang tengah dari rumah ini Jadi, ini bisa jadikan untuk ruang tengah Ataupun ruang tamu di rumah ini Nanti terserah kalian Mau kasih sofa, TV, dan segala macam Furniture Silahkan nanti taruh di sini Kalian desain sendiri Jadi, ini untuk konsepnya Dia open space, teman-teman Jadi, kita nanti bisa langsung Untuk memasak dapur bersih Di area sebelah sini Jadi, nanti kalau ada tamu Enak juga Jadi, kita sambil ngobrol Sambil masak-masak Dan sebagainya Bisa nanti langsung Sama area tamu sini Nanti tinggal kasih meja makan Dan segala macamnya Nanti kalian atur sendiri Jadi, kalau kalian tidak suka Untuk area seperti ini Open space kelihatan untuk dapurnya Jadi, nanti kalian bisa tinggal Kasih sekat di area sini Kan ada beberapa banyaknya Untuk furnitur, area sekat Nah, ini nantinya akan Untuk jendela Sorry Ada untuk jendela mati kayaknya ya Buat untuk sirkulasi aja Pencahayaan Dan juga pas waktu Biar nggak terlalu Memasak Biar bisa sirkulasi sini Oke, next Ini dia yang saya katakan tadi Di area laundry roomnya Jadi Di sini dia dikasih warna-warna Kayak Abu-abu kehitaman Jadi Dari Sini Kesana itu Beda warna teman-teman Jadi Ada sedikit perubahan warna gitu Jadi Tapi sangat bagus ya Kalau menurut saya Untuk Lebih Apa ya Kelakatan lebih elegan juga Dan juga Keuangannya pun lebih Lebar dan luas Masih cukup lah ya Nanti Kita tinggal di sini Kalau nggak mau terbuka gini Ya tinggal nanti Kasih penutup Atau pulik karbonat Dan sebagainya Tetap yang warna clear Jadi nanti di sini Masih tetap bisa Untuk area Jemur pakaian Dan sini Ini kita Di sini bisa nanti Langsung tembus Ke area Karpot mobil Jadi ada dua Akses nantinya ya Kalau Di tengah ada Acara Ataupun ada Yang sekiranya kita Nggak bisa lewat Jadi nanti kita Masih bisa Masuk lewat Pintu samping Belakang sini Oke Next Coba kita Untuk di lantai Satu kita Telusuri semuanya Ada apa aja Setelah dari Dapur Kita di sini Nanti ada Untuk area Kamar tidur Di lantai Satu bawah Nanti ini Di sini ada Jendela Pakai kusen aluminium Sama Kaca Dan di sini nanti Untuk area Pintunya Dan juga Ini cukup lega juga ya Untuk area Kamar tidur Kurang lebih Dia dua Satu dua Tiga Empat Ya hampir Dua setengah ya Macar persegi Dan juga pakai Pelafon minimalis Gipsum Ada lampu tengahnya Pakai lampu Don't light Ya Dan untuk Keluruhan Keseluruhan Dari rumah ini Dia pakai Granital Teman-teman Jadi Sangat Kelihatan Lebih clean Dan juga Warnanya Cakep Untuk Ngepadukan Dari Semua warna Bawahan ini Dan juga Di sini pun Juga Itu ya Dari granit Juga di sini Nah ini Ini juga Dari granit Tapi sangat Pas untuk Perpaduannya Tadi Yang dintinya Warna putih Di sini ada Warna corak Seperti Garis-garis Tekstur Batuan alam Jadi nanti Kita tinggal Lokasi Pasang Ke jansat Aja Oke Next Kita lanjut Ya Di bagian Samping Dari tangga Ini Kita dapati Untuk area Kamar mandi Teman-teman Dan Di sini Untuk kamar mandi Yang di Lantai 1 Nanti di atas Juga ada Tadi saya lihat Di sini Bisa untuk Jadikan mandi Dan juga Itu untuk Kloset duduk Dan juga Ini Seperti Konsepnya Sangat kekinian Jadi Untuk Dari pihak Developer Pun juga Apa ya Untuk Inspirasinya Juga Cukup Cemerlang Dan juga Cukup Profesional Dalam hal Segi Desain Mendesain Sebuah Bangunan Rumah Jadi Sangat Bagus Sekali Ini Warnanya Ini Putih-putih Terus Untuk Bentuk Dari Atap Ataupun Plafon Dari Kamar Tidur Ini Dia Ngikutin Dari Anak Tangga Ini Kurang Lebih Dia 1 Meter 1 1 20 Kurang Lebih Ada 2 1 2 2 2 Mungkin Jadi Sangat Pas Kalau Kita Untuk Buat Mandi Sama Untuk BAB Di sini Nantinya Kita Bisa Dapati Untuk Area Penyimpanan Untuk Area Storage Nanti Terserah Kalian Mau Untuk Pakai Simpan Apa Jadi Nanti Tinggal Ke Tukang Desain Interior Tinggal Dikasih Seperti Yang Pada Bada Umumnya Untuk Perumahan Elite Jadi Ini Bisa Untuk Space Buat Ruang Penyimpanan Oke Next Kita Lanjut Untuk Ke Lantai 2 Ini Sebelum Kita Naik Untuk Reling Tangganya Pun Dia Konsepnya Bagus Juga Mulai dari Reling Tangga Ini Kalau Dikasih Manisan Kayu Jadi Lebih Sangat Keren Ya Tentunya Mungkin Saya Kasih Masukan Ini Aja Ya Dan Juga Disini Kita Dapati Untuk Mainannya Ini Besi Pipa Gitu Ya Yang Bulet Tapi Sangat Bagus Lumayan Bagus Oke Warna Coklat Nyatu Sama Dari Anak Tangganya Ini Jadi Ini Untuk Anak Tangganya Itu Dia Bahan Dari Kayu Solid Teman Teman Oke Coba Kita Naik Ke Lantai 2 Ayo Coba Kita Naik Ke Lantai 2 Seperti Apa Jangan Untuk Keseruannya Dan Jangan Sampai Terlewatkan Untuk Video Di Bagian Lantai 2 Oke Next Kita Lanjut Ya Untuk Ini Nanti Untuk Anak Tangganya Pun Itu Ya Gak Gak Kerasa Kalau Kita Naik Di Lantai 2 Jadi Jaraknya Gak Terlalu Jauh Gitu Teman Teman Jadi Masih Bisa Enak Nanti Kalau Untuk Orang Tua Kakek Nenek Kita Mau Naik Ketangga 2 Itu Serasa Gak Terlalu Apa Ya Untuk Gaya Gravitasinya Itu loh Gak Terlalu Berat Gitu Dan Juga Nantinya Di Sini Area Di Atas Depan Dari Tanggal Lantai 2 Itu Dia Ada Untuk Bukaan Jendela Mati Ya Ini Nanti Untuk Penerangan Di Area Sini Gak Tahu Ya Itu Nanti Dipakai Untuk Jendela Mati Atau Bisa Dibuka Tutup Soalnya Itu Nanti Langsung Tembus Ke Area Di Itu Area Balkon Oke Nah Kita Sudah Beranjak Di Lantai 2 Ini Nantinya Untuk Ruang Mungkin Buat Santai Ya Keluarga Bareng Bareng Dikala Sore Hari Setelah Kita Kerja Capek Nanti Kita Bisa Untuk Ngobrol Ataupun Bersantai Nonton TV Ya Jadi Nanti Terserah Kalian Mau Fungsikan Sebagai Apa Disini Untuk Ruang Prefesi Untuk Lantai 2 Tukup Luas Lebar Warna Lantai Pun Sama Seperti Yang Lantai Bawah Tadi Oke Next Disini Untuk Reling Tangga Semuanya Itu Nanti Jadi Tidak Ada Yang Itu Aman Kalau Kita Punya Anak Kecil Jadi Nanti Tidak Sampai Nyebrang Jadi Semua Dikelilingi Sama Reling Tangga Dan Juga Disini Ini Nanti Pembatas Bisa Untuk Entah Dipakai Reling Dior Atau Nanti Untuk Bukaan Saya Kurang Faham Jadi Jadi Nanti Kusan Dan Jendela Sini Pakai Aluminium Jadi Semuanya Nanti Full Aluminium Jadi Sudah Disiapin Di Pantai Bawah Yang Di Kamar Itu Ya Jadi Tinggal Pasang Pasang Itu Aja Oke Disini Kita Dapati Untuk Dua Kamar Tidur Satu Disini Dan Satu Disini Dan Kamar Mandi Di Belakang Saya Coba Kita Masuk Ini Untuk Kamar Tidur Bawah Satu Nah Disini Kita Dapati Untuk Jendela Nanti Disini Jendela Bisa Untuk Bukaan Sirkulasi Pencahayaan Dan Udara Seperti Biasanya Dan Disini Kita Bisa Langsung Melihat Untuk Area Jemuran Kita Jadi Kiranya Kalau Jemuran Masih Ada Yang Belum Di Angkat Jadi Nanti Kita Tinggal Kelihatan Jadi Turun Dan Juga Disana Kita Dapati Untuk Dak Lantai Corot Beton Untuk Naruh Itu Sejenis Kayak Tandon Air Oke Plafon Dia Dari Bahan Gipsum Kombinasi Finishing Warna Putih Dan Juga Model Minimalis Dan Juga Ditanam Lampu Tanam Donlet Oke Next Kita Lanjut Ini Di area Kamar Mandinya Kalau Disini Lebih Lega Mungkin Lebih Ke Privacy Mungkin Ya Juga Beda Beda Sama Yang Dilantai Sati Tadi Sampai Separuh Nya Untuk Keseluruhan Dia Full Sampai Atas Untuk Area Dinding Dindingnya Dia Sampai Full Pahafon Jadi Kelihatan Lebih Cakep Juga Lebih Mewah Tentunya Dengan Apa Konsep Seperti Ini Jadi Kelihatan Lebih Mewah Disini Kita Dapati Mungkin Untuk Laru Untuk Tataan Peralatan Madi Dan Kini Ada Untuk Kloset Duduk Dan Juga Sower Nanti Tinggal Kita Setting Setting Aja Tinggal Taruh Oke Disini Kita Dapati Untuk Daun Pidu Dan Kosen Dari Bahan PVC Untuk Daun Pidunya Jadi Cukup Kokoh Menurut Saya Awet Juga Dan Seperti Ini Oke Kita Sampai Di Kamar Tidur Yang Ketiga Disini Untuk Kamar Tidur Yang Ketiga Yang Cukup Luas Kalau Menurut Saya Mungkin Lebih 275 Meter Persegi Dan Juga Disini Nantinya Ada Jendela Untuk Sirkulasi Pencahayaan Dan Udara Seperti Biasa Ini Nanti Kalau Itu Sangat Bagus View Sana Itu Gunung Pasur Gunung Pacet Saya Namanya Kurang Tahu Jadi Nanti Kalau Pagi Sama Sore Pas Waktu Tidak Ada Awan Tebal Atau Apa Nanti Sana Kelihatan Gunung Oke Next Kita Lanjut Untuk Ke area Balkon Jadi Ini Mungkin Juga Paling Favorit Juga Kita Kalau Pagi Sore Ataupun Malem Untuk Spot Nongkrong Disini Pun Juga Sangat Oke Banget Nah Ini Untuk Area Spot Di Area Balkon Dupan Atas Jadi Kita Bisa Menikmati Juga Seluruh Pemandangan Dari Sini Jadi Konsepnya Sangat Apa Ya Ditata Untuk Ruang Per Ruangan Oke Cukup Lebar Juga Dan Panjang Separuh Dari Bangunan Ini Dia Kurang Lebih 1,2 Meter Kali Panjang Hampir 3 Meter Sampai 4 Meter Oke Mungkin Ya Disini Saya katakan Tadi Ini Masih Kelihatan Polos Belum Terpasang Untuk Kusan Aluminim Dan Jenderalanya Oke Mungkin Sekian Dulu Kita Kali Ini Dengan Angga Disini Dan Juga Dari Segenap Tim Manung Raja Terus Ucapkan Terima Kasih Telah Menonton Ini Dan Jangan Lupa Untuk Like Dan Subscribe Biar Ketinggalan Video Kita Berikutnya Dan Mungkin Jika Teman Saudara Ataupun Kerabat Lagi Cari Rumah Bisa Nanti Konsultasi Ke Nomor Marketing Saya Di Bawah Nanti Biar Kalian Mau Cari Rumah Itu Sesuai Impian Yang Kalian Ininkan Oke Mungkin Sekian Dulu Untuk Dekat Ini Sampai Ketemu Di Video Berikutnya Bye Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax